Pertandingan Perdana Timnas Indonesia U19 di Ajang Tolong Cup 2022 langsung berhadapan dengan tim kuasa asal benua Amerika Selatan. Venezuela menjadi lawan Perdana Timnas Indonesia U19 yang notabene mereka adalah tim dengan memiliki prestasi juga. Timnas Indonesia U19 berbekal sekuat yang kembali mengalami perombakan. Mengkar pasang pemain siap dilakukan demi mendapatkan susunan pemain terbaiknya untuk Ajang Tolong Cup dan juga persiapan Pian Dunia U20 mendatang. Timnas Indonesia U19 tampil di Tolong Cup ini menjadi kesempatan kedua kalinya untuk bisa membuat sejarah baru. Sebab pada perhatian sebelumnya pendahulu Timnas Indonesia U19 gagal bersaing dan hanya bisa menjadi judul kunci. Maka dari itu pada perhatian kali ini Timnas Indonesia U19 berambisi untuk meraih hasil lebih baik dari edisi sebelumnya. Paling tidak dengan meraih kemenangan Perdana saat melawan Venezuela bisa menjadi sejarah baru. Pasalnya ini menjadi hal yang belum pernah dilakukan oleh Timnas Indonesia U19 era sebelumnya yang turun di Ajang Tolong Cup meraih kemenangan. Saat itu Timnas Indonesia U19 kalah atas Brazil pada pertandingan perdana dengan skor tipis 1-0. Menghadapi tentangan dari Venezuela, Timnas Indonesia U19 diharapkan bisa meraih kemenangan Perdana sekaligus menciptakan sejarah baru pada Ajang Tolong Cup ini. Selain itu tidak menutup kemungkinan pada pertandingan selanjutnya mereka bisa terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Ada dua laga lainnya setelah melawan Venezuela yang diberhadapan dengan Ghana dan Meksiko. Kita tunggu kejutan apa yang akan dilakukan Timnas Indonesia U19 pada Ajang Tolong Cup tahun ini.